Salam Ramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukut 3 Cak Cak Nagin akan menjelaskan terkait dengan ADHRT Gerakan Tawuka Selamat datang di Cak Cak Nagin dengan Ketua Kak Agung Karisma dan 8 orang lainnya anggota dari Rukut 3 Cak Cak Nagin Kak Irfan Selamat, Kak Rizky Ramdhani, Kak Yusuf Celani, Kak Endang Mohamad, Kak Agus Sofrat, Kak Dindin Ramdhani, Kak Hendi, dan Kak Ipin Oke, kita lanjut pada pendahuluan Penjelasan ADHRT ini perlu kita mulai dari sebuah pendahuluan Di mana, apa yang menjadi faktor yang melatar belakangi sebuah penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka Mari kita lihat satu persatu Yang pertama, faktor yang melatar belakangi penyusunan ADHRT Yaitu, karena sebuah jiwa kesatria yang patriotik dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur Material maupun spiritual dan beradab Kemudian yang kedua, yaitu Sebuah kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dan yang terakhir, adalah upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda dalam mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan keutuhan Tentu, dengan empat keutuhan yaitu NKRI, ideologi Pancasila, kehidupan rakyat yang rukun dan damai, dan lingkungan hidup di bumi Nusantara Nah, itulah tiga faktor yang melatar belakangi penyusunan ADHRT Gerakan Pramuka Oke, kita lanjut Sekarang, yaitu pendahuluan Yang kedua, yaitu Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum Tentu, Gerakan Pramuka di Republik ini sudah diatur dan sudah tercantum dalam Undang-Undang yang sah dan menjadi sebuah badan hukum yang bergerak di sendirinya Oke, yang kita lanjutkan adalah materi pokok dari sebuah ADHRT Apa saja sih sebetulnya isi dari ADHRT, pokok bahasan yang paling penting dalam ADHRT Gerakan Pramuka Kalau kita bayangkan semua pasal 63 pasal kita jelaskan mungkin itu sangat lama ya Maka kita kumpulkan dalam suatu materi pokok Nah, regut tiga ini akan menjelaskan materi pokok beberapa yang penting dalam ADHRT ini Yang pertama, yaitu organisasi ini bernama Gerakan Pramuka, yaitu Gerakan Kepanduan Peraja Muda Karana Dalam ADHRT ini tentu yang pertama itu apa sih Pramuka itu Kemudian yang kedua yaitu Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum Jelas ya, Gerakan Pramuka itu sudah berbadan hukum dan sudah tercantum dalam Undang-Undang yang sah Kemudian yang ketiga yaitu Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan Dan ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 Nah ini jadi sudah tercantum sebuah Gerakan Pramuka yang sah dan diputuskan oleh Presiden yang pertama kali pada tahun 1961 Kemudian materi pokok yang selanjutnya yang keempat adalah Gerakan Pramuka mempunyai tujuani dalam membentuk kepramukaannya apa saja Yang pertama tentu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa dan sebagainya Kemudian yang kedua memiliki menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila setia dan patuh kepada NKM Nah itu ya, bertujuan utama dari sebuah Pramuka Kemudian materi pokok yang kelima adalah Tentu Gerakan Pramuka itu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan Bagi kaum muda guna menggunakan menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik Bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik Nah selanjutnya itu materi pokok yang ke enam Ini tentang sifat Gerakan Pramuka Ada tiga, yaitu sifat yang pertama adalah bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan Yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak memetakan ras, suku, golongan, dan adama Kemudian yang kedua bahwa sifat Gerakan Pramuka mempunyai kekuatan sosial politik Bukan organisasi kekuatan sosial politik Bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik Dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis Kemudian yang ketiga bahwa Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya Oke selanjutnya kita lihat pada materi pokok yang ketujuh Tentang mencapai tujuan dengan usaha yang pertama Yaitu menamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur Dengan cara memantafkan mental, moral, fisik, pengetahuan, ketampilan, dan pengalaman melalui kegiatan Yang pertama tentu adalah keagamaan Kemudian yang kedua kerukunan hidup beragama Yang ketiga adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila Yang keempat kepedulian terhadap sesama hidup Dan yang terakhir adalah pembinaan dan pengembangan minat Selanjutnya yaitu materi pokok yang ketujuh Masih dalam yang ketujuh yaitu Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air Yang berikutnya memupuk dan mengembangkan persatuan dan kemerdekaan Memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan Baik nasional maupun internasional Yang berikutnya menumbuhkan pada para anggota rasa percaya diri Sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif Rasa bertanggung jawab dan disiptif Kemudian yang berikutnya menumbuhkan kembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan Membina kemandirian Dan sikap otonom, keterampilan, dan hasta karya Pada pasal 8 AD Gerakan permuka Nah ini adalah isi daripada anggaran dasar Yang lebih lengkap mempunyai 12 bab Yang terdiri dari Nama status tempat dan hari permuka Asas tujuan, tugas, pokok, dan fungsi Sifat, pendidikan, kemeramukaan Organisasi, musyawarah Atribut, hak dan kewajiban Keuangan dan kekayaan Pembubaran, anggaran rumah tangga, dan penutup Terakhir adalah Isi daripada anggaran rumah tangga Mempunyai 11 bab Yang pertama ada Nama status tempat dan hari permuka Asas tujuan, tugas, pokok, dan fungsi Sifat, sistem, kependidikan, kemeramukaan Organisasi, musyawarah, rapat kerja, dan sebagainya Atribut, pendapatan, dan kekayaan Pembubaran, lain-lain Dan terakhir penutup Nah dari kelompok kami Mempunyai kesimpulan dari sebuah Presentasi terkait dengan ADART Gegerakan pramuka Yaitu yang pertama Bahwa pasal-pasal 1, 3, 4, dan 6 Merupakan pasal yang harus Dipahami secara sungguh-sungguh Karena pasal-pasal tersebut Merupakan pokok pedoman dari gerakan pramuka Yang berikutnya adalah Anggaran rumah tangga gerakan pramuka Merupakan pedoman operasional gerakan pramuka Dalam pengelolaan menuju tercapainya Tujuan gerakan pramuka Tentu pasal-pasal selain 1, 3, 4, dan 6 Bisa kita pelajari sendiri Dengan membaca Keseluruhan ADART gerakan pramuka Supaya kita lebih paham Terkait dengan gerakan pramuka Salam pramuka Semoga apa yang Kami sampaikan dari Dari regu 3 Cap-cap nagin Ada yang bisa diambil Dari materi tersebut Dan bisa kita terapkan Tentu kita pahami Dan kita ciptakan Sebuah gerakan pramuka Yang menjadi Masyarakat madani Dengan kecerdasan yang kita punya Dan Setia terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia Salam pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati